musik 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 pandas bro musik aduh menembus seru ngetengen musik 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 hehehe lupa dinyalain oke bang apoy di depan ya musik 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 apa ada yang familiar dengan pedagang yang satu ini? atau anda malah salah satu pelanggan setihanya? musik kemudian kereta haltebus hingga permukiman penduduk ini dia pedagang roti anget selain membawa pengeras suara pedagang roti anget juga dikenal dengan ini tumpukan boxeng yang menjulang di kursi penumpang wadah si roti kan aku kan suka yang lumer-lumer gitu kan terus rotinya juga anget jadinya aku suka gitu terus jam-jam segini kan lagi ngopi ya enak buat ngopi musik salah satu UMKM yang sudah merasakan manisnya rupiah dari bisnis roti anget berada di desa Cibadak, Tanah Sarial Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam sehari pabrik roti rumahan yang telah eksis sejak tahun 1995 ini mampu menjual sekitar 1.500 potong roti anget di sekitar kota Bogor atau dalam sebulan mampu beraup on set lebih dari 60 juta rupiah musik selamat datang bersari Sekibadak Sar menjadi ini ketika di take kurang lebih jam 4 pagi waktu setempat 4 kurang malah bisa sudah ada di lokasi kita akan siap bikin roti anget, roti anget yuk, ini masih ngantuk tapi sudah disuruh olahraga satu sudah lanjut bahan baku membuat roti anget sederhana hanya tepung terigu, gula, mentega, garam dan ragi untuk pengembang tips agar bahan baku adonan merata sempurna adalah aduk mulai dari bahan yang paling lengket terlebih dahulu bahan yang tercampur rata nantinya akan menghasilkan adonan roti yang lembut dan juga berserat total lebih dari 30 kg bahan baku dipakai hari ini proses menguleni adonan juga berfungsi mendistribusikan suhu di seluruh adonan sehingga roti akan terfermentasi dengan baik dan mengembang secara merata ciri-ciri yang udah mulai bisa disiapkan untuk dibikin ngembang atau didiamkan selama beberapa 12 menit ini tuh udah seperti berserat teksturnya udah dapet udah kayak jaring laba-laba yang sering nasak atau yang kerja di bisnis bakery pasti paham karena masih menggunakan cara manual para pedagang roti membanting-banting adonan untuk menggantikan peran mesin bagian ini akan membuat adonan lebih cepat kalis setelah itu adonan didiamkan selama 1 hingga 2 jam saya mengira bisa beristirahat ketika adonan tengah didiamkan sampai mengembang tapi ternyata saya masih harus membantu pedagang yang berjualan pada pagi hari gak berasa ini udah jam setengah 6-an pagi ketika di-take gambarnya saya masih sibuk untuk memasak roti roti yang dijual pagi ini adalah roti yang telah dibuat sehari sebelumnya tapi tenang, walau tidak menggunakan bahan pengawet roti hangat bisa bertahan selama 3 hari roti hangat biasanya dijajakan pada sore hari namun dari sekitar 1.500-an roti yang dijual 500 diantaranya akan dijajakan pada pagi hari total ada 8 pedagang roti yang berangkat pagi ini tidak terasa 1 jam berlalu, kita lanjut adonan yang sudah setengah mengembang dipotong-potong menjadi ukuran kecil sebetulnya membolatkan adonan bukan hal yang sulit namun karena untuk bekerja dengan cepat, saya begitu kepayahan masukkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega agar tidak lengket saat adonan dipanggang ya, walaupun para pedagang baru akan menjajakan roti hangat sore hari namun sedari pagi pedagang sudah harus bergegas memproduksi ribuan roti hangat ini karena setelah ini proses pengisian aneka selai akan memakan waktu paling lama rata-rata 400-600 adonan diisi dengan selai coklat pastikan ya selai berada di tengah adonan agar tidak bocor ketika proses pemanggangan dilakukan favorit kedua, kacang hijau total ada 11 serasa yang disediakan oleh produser roti hangat di tempat ini untuk memudahkan mereka membedakan isian masing-masing ada bentuk atau ciri yang berbeda satu isian roti dengan yang lainnya gini, kok beda punya saya? ini lebih kayak, malah kayak pisang bentuknya gini, terus gini, gini oh sudah, keinginan dengan pas sekarang dipencet saja dipencet dah, beratakan lanjut kita buat isian pisang coklat tapi ini jenis pisang agak sedikit keras ya Ya, dia tapi udah mateng. Keras tapi udah mateng? Ntar pas dimasuk oven, lembek dong harusnya, bener nggak? Lembek. Kalau yang isian pisang coklat, rotinya digunting sedikit di bagian atas ya. Setelah seribu lebih adonan roti hangat selesai diisi, adonan akan kembali didiamkan agar mengembang sempurna. Setelah 2 jam berlalu, waktunya roti masuk pada proses pemanggangan. Ternyata proses pemanggangan ini tidak semudah yang saya bayangkan. Roti harus dibolak-balik secara cepat agar tidak gosong di satu sisi. Aduh! Menembus! Syarung dengan tangan! Wah, nampaknya saya kurang begitu fokus nih. Proses pemanggangan biasanya memakan waktu sekitar 10 menit. Asli, saya pikir mau cuma tinggal masukin kelar, tunggu loh. Masukin puter-puter biar matangnya merata. Terus sudah kelar, taruh lagi di yang paling bawah supaya atasnya juga mateng. 500 potong roti coklat telah selesai dipanggang. Sebuah pembuktian! Roti hangat, roti hangat. Ulala! Dari bentuk kasih meyakinkan ya. Teksturnya dapat banget. Pemilihan roti hangat terinspirasi dari ini nih. Ketika baru matang, roti akan dimasukkan ke dalam plastik, langsung dijajakan kepada para pelanggan. Oke, sekarang waktunya berjualan. Setiap pedagang roti hangat memiliki lokasi berjualan yang berbeda satu dengan yang lain. Ini agar cakupan pembeli jadi lebih luas. Saya harus berhati-hati ketika menggawes sepeda, agar tidak menabrak kebairan lain dan juga menggunakan lajur yang sama. Jalan malapoi, mandi jalan. Jujur ya, dekat-dekat ini oi. Rame gak mau. Bogor rame, rame, rame. Ketika di take ini jampan banget. Sore ini saya berjualan di sekitar kampung Cibadak, Bogor, Jawa Barat. Selain menjajakan roti hangat di jalur utama, saya juga masuk ke perumahan padat penduduk yang ada di sekitar lokasi saya. Gak sekolah lah dirinya. Gak sekolah. Gak sekolah deh, Deja. Suka mamam roti? Iya. Rotinya rasa apa sukanya? Coklat ya. Rasa apa? Halo. Rasa apa? Coklat. Dadah. Terima kasih. Beberapa kali saya hampir terjatuh ketika tengah berjualan. Roti dan beratnya bokseng yang ada di belakang membuat saya cukup sulit menjaga keseimbangan. Roti hangat roti. Nasib baik tengah berpihak kepada kami. Sudah sekitar 40 buah roti terjual dalam waktu sekitar satu jam. Setelah hampir dua jam berkeliling kami tiba di tempat supriyatna biasa berhenti sejenak untuk bersederaan. Wah, menurut saya lapar nih. Roti yang terbanyak. Kelapanya sangat amat banyak. Gak bohong ya? Ini udah setengah. Kalau di belakang itu bukan cuma gimmick. Dia juga masih hangat. Sudah baru dimasak, jadi masih hangat. Roti yang menunturkan selama lima tahun menjadi pedagang roti hangat sepeda, ada berbagai kendala yang ia hadapi. Sekali sampai saya tersumpur, sepeda rusak, orangnya kabur. Setelah beristirahat sejenak, kami kembali bergegas, berkeliling di sekitar kecamatan Cibadak, Kabupaten Bogor, hingga dagangan tidak lagi tersisa. Tantangan tidak hanya dihadapi pedagang roti hangat yang menjajakan roti langsung ke tangan pelanggan, namun juga di bagian produksi. Pernah juga gagal satu bal, itu terbuang semuanya. Gara-gara? Gara-gara terigunya yang udah kurang layak pakai. Kalau nama pedagang ya kalau kita denger harga murah, otomatis kita beli dong. Mungkin masih bisa pakai, apa layak pakai. Nah, pasti coba ternyata. Itu bau terigunya. Nah, itu sekitar jadi roti 1.100. Walau rambat di kantong, siapa sangka? Ada untung fantastis dari seorang produsen roti hangat. Namun yang harus diingat nih, Anda harus memulai hari sejak subuh, hingga menjajakan roti sampai malam. Bagaimana? Ada yang tertarik mencoba? Rian Fernando di Bagung Ligiarto, Bogor, Jawa Barat. Kasih pandung jalan. Sampai jumpa di Jawa Barat. Sampai jumpa di Jawa Barat. Sampai jumpa di Jawa Barat.